seperti biasa kita berdua akan mengulas berita yang setan hangat nah hari ini kita akan mengulas berita Indonesia kehilangan seorang putra terbaik tapi sebelum kita ulas jangan lupa subscribe channel abadikini.com jangan lupa like share dan komen jangan lupa pencet tombol loncengnya follow instagram abadikini.com follow twitter mungkin tidak oke bro Rensas hari ini kita akan ulas berita duka yang datang dari seorang tokoh mungkin kalau aktivis kemahasiswaan hafal ya kenal siapa beliau itu almarhum bapak hari acara hajar hajis semoga amal ibadah yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga muslim buat keluarga yang diberikan saya jadi ingat pengalaman saya ketika menjadi mahasiswa itu dulu kan namanya kita bikin pentrainingan namanya di HMI ya selalu namanya bapak hari acara asis kalau saya dulu makanya kandar kan enggak kandar kan pasti mau support sebagai senior jadi bener-bener dia istilahnya dia tahu diri dia lahir dari mana ya dia lahir dari aktivis kemahasiswaan gitu kan ketika junior-juniernya membutuhkan support dari beliau dia support karena saya yakin dia merasakan bagaimana susahnya pada saat itu dan karena dia dibilang cukup apa bisa dibilang cukup tinggi dia mantan ketemu PTH makanya dia selalu teringat misalkan ketika adinda-adindanya kan lagi dibikin acara dia selalu respon positif selalu apa misalkan dia selalu disisihkan dari apa yang dia punya lalu pasti ya namanya untuk kegiatan pentrainingan ya baik itu dari training akar 1 akar 2 akar 3 bahkan ketika kongres pun dia juga ikut berperan juga berkomprimusi lah kan dari orang lain itu ada namanya kongres ya pengadil keputusan terbesar itu namanya kongres jadi intinya almarhum ini bukan hanya sebatas seorang tokoh aja tapi dia juga seorang kakak ya seorang seorang ayah juga junior-juniornya ya di aktivis ke mahasiswanya ya Bang Apal ya Lorenzas kan buat Lorenzas pecinta yang pernah menjadi aktivis mahasiswa pasti hafal pasti tahu pasti terkena teringat jasa yang diberikan terhadap kegiatan-kegiatan aktivis mahasiswa ya jadi kita berikan doa yang terbaik buat almarhum semoga ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah SWT oleh bener Frances jangan lupa subscribe channel itu abadikini.com pencet tombol loncengnya tinggung 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 ya jangan lupa like share dan komen jangan lupa juga apa ya Bang Instagram abadikini.com Twitter Facebook Telegram jadi buat Lorenzas sekalian yang mungkin tidak aktif di Instagram Telegram Twitter masih bisa mengakses berita-berita dari abadikini.com lewat Facebook baik berikan ke tulis ataupun ulasan berita sekarang Bang oke semoga apa yang ditinggalkan oleh almarhum jasa-jasa ataupun apa yang ditinggalkan almarhum bisa diikuti bisa dicontoh oleh junior-junior nya bagaimana ketika menjadi aktivis sampai dengan menjadi seorang tokoh yang dikenal di Indonesia tapi tidak pernah menutup pintu untuk junior-nya dalam orang itu orang baik tidak sedikit dari mantan-mantan aktivis mahasiswa ketika sudah pensiun jadi aktivis sudah mendapat pendudukan jadi kejagaan jadi kejagaan jadi kejagaan jadi kejagaan itu tidak sedikit itu tidak sedikit kita contoh almarhum siapa hari ajar ini kita contoh kebaikan yang dia lakukan ini satu hal yang sangat positif yang harus jadi bang Nopal sebagai mantan aktivis sekarang bang Nopal jadi pengulas berita di abadi ini contoh beliau bang Nopal ya mana tahu ya kan berkahnya yang beliau pernah bang Nopal rasakan bisa luar bang Nopal sekarang bang Nopal jadi pengulas berita mungkin kita nggak tahu beberapa tahun ke depan bang Nopal jadi seorang direktur pemegan apa? pemegan berita di dunia amin jadi bang Arif juga pengulas berita tiba-tiba misalkan tuh jadi seorang youtuber sukses terus bisa juga bang Arif namanya juga nggak ada yang tahu ketika saya melakukan suatu pekerjaan ternyata pekerjaan yang saya lakukan itu membuat orang lain menjadi sinap itu yang cukup jadi saya hanya berusaha memberikan sesuatu yang bermanfaat walaupun itu kecil mungkin kecil manfaatnya buat orang tapi buat saya itu satu kebanggaan buat diri saya ketika saya melakukan satu pekerjaan ternyata pekerjaan saya lakukan itu ada manfaat buat orang banyak ya paling tidak orang-orang di sekitar 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 kalau untuk jadi seorang youtuber jauh bang apa kalau pengusaha kalau pengusaha kalau pengusaha kalau pengusaha walang-walang ya kan saya hanya sebatas baru berusaha sekarang baru berusaha mungkin seorang berusaha berusaha jadi bro rancis ya kan sekali lagi kita lewakan buat almarhum semoga tempat yang terbagi insyaallah subhanahu wa ta'ala dan jejak apa perjalanan beliau mulai dari aktivis sampai dengan menjadi seorang tokoh bisa diikuti oleh junior junior ya bang ya semoga bermanfaat bro rancis jangan lupa subscribe channel youtube abadipiri.com jangan lupa pencet tombol loncengnya jangan lupa juga kalau misalkan buka channel youtube abadipiri.com tinggal di cek di playlist ya ada abadipiri.com ulas berita silahkan pemerintah tonton lah dan juga like, share, dan komen jangan lupa juga buat instagram abadipiri.com buat twitter telegram abadipiri.com jadi buat bro rancis kalian yang mungkin tidak aktif di telegram twitter bisa mengakses berita berita dari abadipiri.com melalui facebook oke bro rancis terima kasih banyak semoga bermanfaat terima kasih 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 terima kasih